Assalamu'alaikum sahabat Tajuk TV, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas perihal pertanda hewan ketika memasuki rumah kita. Jika hewan-hewan ini masuk ke dalam rumah kita, sebaiknya kita berhati-hati. Karena hewan-hewan tersebut mempunyai maksud tertentu. Bisa jadi hewan-hewan tersebut merupakan pertanda dari Allah SWT bahwa Anda akan mengalami keberuntungan. Oleh karena itu, lebih baik kita menyambut hewan tersebut dengan sangat baik. Lantas, hewan apa sajakah itu? Sebelum lanjut, ada baiknya subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati secara cepat. Terima kasih. Fenomena dan mitos hewan masuk rumah kerap dikaitkan dengan banyak kepercayaan hingga legenda masyarakat juga leluhur. Mulai dari pertanda, akan datangnya keberuntungan hingga sinyal akan hadirnya musibah. Lantas, apa saja kepercayaan yang beredar terkait mitos hewan masuk rumah yang dipercaya oleh banyak orang? Meski belum terbukti secara ilmiah, namun ragam mitos hewan masuk rumah bukan hal yang baru lagi. Lantas, apa saja kepercayaan yang beredar terkait mitos hewan masuk rumah yang dipercaya oleh banyak orang? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. 1. Ular Jika sahabat tinggal di daerah rawa-rawa, persawahan atau dekat dengan sungai pastinya sudah tak asing dengan peristiwa ular masuk ke dalam rumah penduduk. Tak hanya bikin ketakutan dan terkejut para penghuni rumah, kehadiran ular di dalam rumah juga dipercaya membawa pesan tersendiri bagi penghuninya. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa ular masuk ke rumah adalah tanda bahwa ada janji yang belum terpenuhi dan harus segera ditepati oleh penghuni rumah. Sementara itu, jika ular berbisa masuk ke dalam rumah, maka dipercaya akan datangnya musibah yang hendak mengintai penghuni rumah tersebut. 2. Kelelawar Mitos hewan masuk ke dalam rumah yang juga banyak dipercaya masyarakat ialah kelelawar. Banyak orang zaman dahulu menyebut bahwa kelelawar diasosiasikan dengan hal-hal menyeramkan bahkan disebut sebagai jermaan setan. Maka tak heran jika kehadirannya di rumah selalu jadi pertanda buruk bagi penghuninya. Banyak orang percaya jika kelelawar besar atau kalong masuk ke dalam rumah maka menandakan bahwa penghuni rumah akan mengalami musibah atau sakit keras. Sedangkan jika kelelawar kecil yang masuk ke dalam rumah maka merupakan pertanda baik atau tanda akan datangnya rejeki melimpah bagi pemilik rumah tersebut. 3. Kupu-kupu Kupu-kupu merupakan salah satu serangga bersayap dengan corak dan motif beragam yang tentunya indah juga cantik. Kupu-kupu tak hanya banyak ditemukan di perkebunan namun juga kerap masuk ke dalam rumah-rumah. Ada mitos tersendiri terkait kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Konon, hal ini bisa jadi pertanda akan datangnya tamu spesial. Tapi jika kupu-kupu tersebut masuk ke dalam rumah di malam hari maka disinyalir ada seseorang yang memendam rasa iri dan dengki terhadap penghuni rumah. 4. Kumbang Mitos hewan masuk rumah berikutnya ialah kumbang. Ini merupakan salah satu serangga yang jadi langganan masuk ke rumah-rumah. Ada dua kemungkinan yang dipercaya masyarakat apabila ada kumbang yang masuk ke rumah yakni akan datangnya fitnah atau kabar buruk bagi para penghuni rumah. Sehingga ini bisa jadi sinyal agar berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Kedua, kumbang masuk ke rumah bisa jadi akan datangnya bencana berupa hal gaib seperti teluh atau santet. 5. Kodok Hewan amfibi ini juga memiliki mitos tersendiri. Apabila kodok masuk ke dalam rumah maka akan ada saudara, sahabat, atau tamu jauh yang hendak berkunjung dan menyambung silaturahim dengan pemilik rumah. Dengan begitu, hadirnya kodok ke dalam rumah merupakan pertanda baik bagi para penghuninya. Sehingga kehadirannya di sekitar sahabat tak perlu dirisaukan atau dikhawatirkan. 6. Burung Hantu Seperti namanya, kehadiran burung hantu juga membawa mitos tersendiri di tengah kehidupan manusia. Banyak orang menganggap bahwa burung hantu memiliki aura yang gelap, misterius, dan mengerikan sehingga kehadirannya di dalam rumah bisa jadi pertanda buruk bagi penghuninya. Banyak orang percaya bahwa apabila ada burung hantu yang masuk ke dalam rumah maka akan ada kabar kematian. Tapi, sebagian lainnya menyebut bahwa burung hantu identik dengan pesan dari Tuhan yang hendak disampaikan ke umatnya. 7. Laba-laba Laba-laba merupakan salah satu serangga yang memang sering bersarang di dalam rumah. Tapi, tahukah sahabat bahwa kehadiran laba-laba merupakan pertanda baik? Ya, meskipun kerap mengotori plafon rumah dengan sarangnya, laba-laba merupakan simbol dari orang atau kerabat dekat yang hendak berkunjung ke rumah. Wah, ini merupakan tanda akan hadirnya kerabat jauh yang ditunggu-tunggu. Kira-kira siapakah tamu jauh tersebut? Itulah tadi, ada tujuh hewan yang merupakan pertanda jika memasuki rumah Anda. Bisa saja pertanda baik maupun pertanda buruk. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!